Kita kesorotan lain saudara Hakim Pengadilan Negeri Andulo Konawe Selatan menggelar sidang putusan selah dengan terdakwa Supriyani, guru SD honorer yang didakwa, melakukan penganiayaan terhadap anak seorang polisi. Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan meminta sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim Pengadilan Negeri Andulo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggelar sidang kasus guru honorer Supriyani. Sidang kali ini membacakan putusan selah majelis hakim atau eksepsi atau pembelaan kuasa hukum Supriyani yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Putusan selah hakim memutuskan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani. Hakim menilai surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah memenuhi urayan cermat dan lengkap. Selain itu hakim menimbang materi eksepsi tidak menyinggung dari pokok perkara. Mengadiri, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan peruntut umum untuk melanjutkan peneriksaan perkara nomor 104 dari Kitsus dari 2024 dari PNA Lalu atas nama terdakwa Supriyani SPD di Sudiarjo menanggungkan doa perkara sampai dengan putusan akhir. Aksi ratusan guru dan elemen mahasiswa ini jadi bentuk dukungan untuk Supriyani yang tengah menjalani sidang dengan dakwaan dugaan penganiayaan anak. Di depan gerbang pengadilan Negeri Konawe Selatan para guru menggelar yasinan mendoakan Supriyani hingga pembacaan puisi untuk aparat penegak hukum dengan harapan Supriyani terbebas dari segala bentuk tuntutan. Dalam sidang kedua yang mengagendakan pembacaan eksepsi atau pemilaan dari kuasa hukum Supriyani disebutkan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Salah satunya saat pemeriksaan korban anak dan saksi anak penyidik tidak melibatkan pekerja sosial profesional. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyebut isi eksepsi tidak menyentuh dari materi pokok perkara dan menolak eksepsi kuasa hukum. Tadi kita menolak apa yang dimintakan penasihat hukum ya terkait beberapa, sudah tidak menyangkut pokok materi perkara hadapun yang kita sependapat dengan penuntut umum apa jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Menjadi guru honorer selama 16 tahun, Supriyani akhirnya diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan diangkatnya Supriyani menjadi PPK, maka dirinya bisa fokus menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Prof. Dr. Abdul Muti, tanggal hari Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2004, beliau itu mendapatkan jadi tes ujian P3K, afirmasi. Afirmasi itu, jadi dia tidak pakai standar nilai. Misalnya kan harus pesing grade, jadi tidak pasti pesing grade lagi. P3 itu, nilainya itu yang dimaksud dengan afirmasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghargai proses hukum yang dijalani Supriyani. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bakal mengangkat Supriyani via jalur afirmasi usai kasus yang dialaminya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut berhatiin atas persoalan hukum yang menimpa saudari Supriyani dan kami memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan hukum yang sedang dijalani oleh Sudari Supriyani. Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Tentunya kami mengharapkan juga aspek keadilan, aspek kemanusiaan itu menjadi pertimbangan pengadilan di dalam menghadapi kasus ini. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kami terhadap perjuangan yang bersangkutan, Kementerian akan memberikan afirmasi dalam proses seleksi yang dilalui oleh Supriyani ini. Sementara untuk memastikan hak-hak sang anak tetap terjaga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengunjungi sekolah dan rumah murid SD korban dugaan penganiayaan oleh guru. KPAI bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah dan dinas terkait melakukan pertemuan guna mencari solusi terbaik untuk memperjuangkan hak-hak anak dalam perkara ini. Fokus KPAI saat ini adalah untuk menjaga hak-hak anak tetap terpenuhi. Kami melihat ini adalah situasi anak membutuhkan peningguan khusus yaitu anak korban kekerasan fisik. Dan saya juga sudah mendengar langsung dari sakti peksos peristiwa yang dialami. Karena memang sudah sekitar 2 bulan ya berjalan gitu. Fokus kami hari ini memastikan anak membutuhkan peningguan perlindungan khusus ini kembali memperoleh hak pendidikan. Diketahui, kasus Supriani menjadi sorotan usai dirinya.